Selamat berjumpa kembali teman-teman Kali ini kita berjumpa Dalam rangka memanen Jagung manis Hal ini adalah yang dinantikan Selama lebih kurang 75 hari lebih kurang Setelah ditanam Jadi ini seperti yang kita lihat Jagungnya sudah Siap untuk dipanen Jadi semuanya kita panen dulu Karena ini adalah Jagung manis Jadi kalau sudah terlalu tua pun Rasanya kurang enak Jadi ini kita kumpul dulu Hasil panen kita Dan sementara Kita memanen yang lain Ya seperti kita lihat ini Buahnya sudah besar-besar Dan semuanya Sudah siap untuk dipanen Karena apabila kita tunggu Sampai satu minggu lagi Maka jagung ini pun Sudah terlalu tua Jadi Tidak enak lagi Untuk dimakan Jadi inilah saat yang tepat Untuk memanen Semuanya Kita panen dulu Dan kita kumpul Di satu tempat Seperti yang kita Buatkan video-video sebelumnya Ini jagung ini Setelah ditanam Hanya Dilakukan dua kali Pemupukan Yang pertama Adalah Pupuk dasar Atau Dengan istilah Bantalan Dan setelah Berumur Lebih kurang Dua-tiga minggu Kita Buatkan Pupuk kandang Yaitu Kohe kambing Dan juga Kita campur juga Dengan pupuk NPK Jadi Seperti inilah Hasilnya teman-teman Jagungnya Semuanya Buah dengan bagus Dan seperti yang Di sebelah ini Teman-teman Pada video-video Sebelumnya Saya sudah Beritahukan Bahwa ini adalah Hasil daripada Bibit sortiran Yang mana Bibitnya Sebelum ditanam Semuanya Mengapung Namun Hasilnya Tidak berbeda jauh Dengan bibit Yang Tenggelam Maksudnya Yang Keputuh Tenggelam Menara Keputuh Maksudnya Keputuh Viper Sio Vorjah Maksudnya Keputuh Beber Maksudnya Keputuh ini kita kumpulkan di sini inilah hasilnya dengan hasil tanam lebih kurang 30-50 pokok ini kawan-kawan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua kalau suka dengan video saya jangan lupa untuk menggunakan tombol subscribe like dan juga share ke teman-teman yang lain terima kasih dan sampai jumpa kembali